Thank you all crew. Thank you. Nanti kan sama Baby evaluasi ya? Siap mbak. Siap mbak. Sesa kalau beri thank you ya. Berarti udah ya mbak ya? Oh orang ada angkat-angkat. Baby, baby. Iya mbak. Kamu liat Fajar gak? Enggak. Baby cuma liat orang-orang yang ada di control room ini aja. Kecuali kalau mas Fajar ada di control room baru Baby liat. Karena Baby cuma liat orang-orang yang ada di control room. Iya. Oke oke oke. Ini sih mbak. Eh bisa. Hmm. Kalau. Enggak. Enggak. Halo. Oh iya. Sebenernya Baby pengen ngasih kado loh ke mas Fajar. Tapi ketinggalan. Kenapa sih mas tumben banget ngajak makan di restoran. Biasanya juga di kantin. Ya pengen suasana yang beda aja. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa. Ya cuman kayak heran aja. Bebe tau kenapa. Pasti mas Fajar gak mau ada orang yang liat kita lagi makan berduaan gini kan. Karena kita lagi backstreet. Aku tuh cuma lagi pengen kita pelan-pelan aja. Jadi biar gak semua langsung tau buru-buru gitu. Yang penting kan kitanya. Jadi bukan backstreet gak kayak gitu ya. Ya udah angkat aja mas. Gak apa-apa kok. Ehm, bentar ya. Ehm, bentar ya. Ehm. Jar, lo dimana sih dari tadi gue teleponin? Gak bisa. Oh, ya, sorry, put. Gue lagi makan nih di luar. Hah? Di luar? Sama siapa? Kok temen? Sama... eh... Sama... sama temen, sama temen. Oh iya, udah gini aja deh. Nanti kalo misalnya lo udah santai, ketemu ya. Gue pengen ngasih oleh-oleh buat lo. Oh, asik! Siap! Oh iya, sekalian gue juga mau ngomong... Gimana? Ngomong? Apa? Sinyalan... gak bisa... Halo? Jar? Iya, Mas. Mas, kita ketemu di Garden yuk. Kan pasti tengah malam gini, Garden udah sepi. Bebe mau kasih hadap Valentine-nya ke Mas Wajar. Karena kan pas Valentine kita gak jadi candlelight dinner. Iya, ini juga udah mau jalan kesana. Emang mau ngasih apaan sih? Jadi penasaran. Hmm, ada deh. Surprise pokoknya. Yaudah, pokoknya sekarang kita ketemu di Garden ya. Bebe! Mas Wajar! Itu kadonya? Iya. Udah mumpung di sini. Sekarang aja. Beneran, serius? Ntar ada yang liat lho. Gak akan ada yang liat. Serius. Serius. Jadi sekarang aja. Yaudah nih. Asyik. Malam, Mas. Malam, Mbak. Malam, Pak. Oh... Di Garden aja deh. Kan? Bang. Baik! эта Thank you. Sojarnya mana? Sejar, pokoknya gue kepengen nanti shotnya kayak gini. Iya, iya, iya. Hai, kemana aja dari tadi? Nungguin lo. Oh, yaudah iya. Oh, eh. Oke. Eh. Loh, kok ini tiketiknya di belakang sih? Iya, Mbak Putri aja di depan, Mbak. Oh, ngomong aja di depan. Baby nggak biasa di depan sih soalnya. Mbak Putri aja yang di depan kalau gitu. Eh, yaudah. Biar gue aja yang di depan. Eh, eh. Udah, udah, udah. Nggak usah, nggak usah. Udah, di sini aja. Ntar tambah lama lagi. Eh, iya, Pak. Jalan aja. Nih, perlu nih. Kali ini yang kita mau wawancarain itu, narasumbernya, sering banget di-endorse. Tapi dia juga sering dapet masalah dari endorse itu. Jadi, banyak materinya. Iya, iya, iya. Gue juga pernah liat tuh. Jadi ada anak di-endorse. Tapi untuk produk orang dewasa. Orang tuanya mau-mau aja lagi. Demi duit aneh banget. Iya, gue juga suka kesel tuh kalau liat yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Sebel kan? Oh, sebelah nih. Hmm, baby kenapa ya? Enggak, ini gerah. Ini mau digedain. Mau sampe mentok? Ya, boleh. Kalau kurang dingin next time, kita copot aja ase yang ini. Terus kita pasang tuh ase yang ada di kantor. Pasti dingin banget banget. Tambah gerah. Terima kasih.